Intro Serangan seksual adalah kejahatan yang mengerikan dari kriminal yang telah terjadi selama beberapa dekade bagi banyak orang. Tanpa mengetahui anggota keluarga, teman dekat, atau kenalan yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual menjadi budaya di beberapa bagian negara, menjadi istilah luas untuk menggambarkan birahi di situasi tertentu, dinormalisasi karena sikap masyarakat tentang gender dan seksualitas melalui kempen. Tapi jika suka sama suka atau enak sama enak, nafsu tersebut tidak menjadi pelecehan dari kedua nafsu birahinya. Kasualtis Band Hardcore Punk Amerika dari New York City didirikan oleh vokalis Jock Herrera pada tahun 1990. Band ini banyak menjadi kiblat dari punker Indonesia, tetapi di sisi lain setelah dari beberapa dekade, bahwa isu dari vokalis kasualtis Jock Herrera menggemparkan skena pangpangan New York dengan gosip pergi di tengah-tengah tuduhan penyerangan seksual yang menyebabkan boykot pada bandnya. Kasus yang terjadi pada Jock Herrera tertuduh menjadi tersangka pencabulan, diangkat dari subjek postingan dari blog dengan nama Samaran Beth yang mengklaim bahwa Jock telah melakukan pelecehan seksual terhadap Beth saat remaja. Hal itu membuat banyak pertanyaan dengan timbulnya isu pelecehan tersebut kepada vokalis kasualtis yang menjadi hal tersebut rumit. Sang vokalis membeberkan bahwa postingan dari blog atas nama Beth itu fitnah. Ia juga menganggap merasa disudutkan dari orang yang bernama Beth dan menjelaskan bahwa Jock tidak mengenalnya. Siapakah blogger dari anonim palsu menyerang Jock dalam bayang-bayang dunia maya bermain untuk tujuan tuduhannya? Dari isi kolom pada blog atas nama Beth memberikan pernyataan nyata, legitimasinya sebuah klaim berisi bahwa pengalaman mengerikan itu pernah terjadi sudah lama yang dilakukan oleh Jock pada dirinya. Dari pernyataan tersebut tidak termasuk referensi apapun terhadap tuduhan penyerangan seksual Herrera dengan rumor, pentolan kasualtis, Jock bin Herrera telah melakukan banyak pelecehan seksual termasuk napsu bejatnya tak kuat menahan hasrat birahi memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun saat itu dari blog Beth dengan pernyataannya. Pihak kasualtis dengan keras membantah tuduhan tersebut. Dari sosok seorang yang dianggap palsu dari blog itu atas inisial Beth terus klarifikasi dalam bayang-bayang dunia maya, sosok yang menuduh pentolan kasualtis itu benar ada mengkonfirmasi dirinya yang bernama Elizabeth sebagai korban pelecehan yang dilakukan Jock. Nongolnya Elizabeth menimbulkan protes publik dan petisi yang menuduh pentolan kasualtis melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa wanita yang melakukan pemerkosaan. Klaim tersebut dimulai dengan posting blog yang menyatakan bahwa Jock Herrera melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis. Kejadian Beth menimbulkan banyak sejumlah cewek-cewek yang mengaku sebagai korban pelecehan dari Herrera lewat blog Tumblr, sementara sebuah kelompok lain memboykot kasualtis. Setelah kasus yang terjadi pada pentolan kasualtis, band itu telah mengumumkan kepergian pentolan Jock Herrera, mengkonfirmasi bahwa Herrera mengundurkan diri. Jock keluar bukan atas nama pang atau kasualtis. Dia cabut untuk kebaikan dirinya setelah 27 tahun tampil dengan kasualtis, dan band itu mengumumkan di halaman Facebook kasualtis bahwa vokalis asli Jock Herrera telah resmi pensiun.